selamat menikmati sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra jadi di video saya kali ini saya mau melanjutkan mumpuk cengkeh yang barusan oleh teman saya dibersihkan ya sahabat ya dibersihkan gulmanya yaitu supaya tidak merebut ya nutrisi daripada pupuk yang akan kita tabur di sekitar pembukaan tanaman cengkeh disini sahabat dan selain itu gulmanya juga sebagai tempat atau sebagai inang ya inang parasit yang bisa berkembang biak dan tumbuh besar atau tumbuh dewasa di suatu gulma atau rumput ya itu bisa dijadikan suatu jalan alternatif bagi hama atau virus yang bisa merugikan suatu tanaman cengkeh disini jadi alternatif lainnya yaitu bagaimana tidak diserang virus yaitu harus dibersihkan gulma di sekitaran pembukaan tanaman cengkehnya jadi lebih bagus lagi keseluruhan ya sahabat ya tapi kalau waktu dan kesempatannya itu kurang sebenarnya di area pembukaan saja pun tidak apa-apa terkecuali nanti kalau untuk keseluruhan tunggu nanti di musim kemarau atau tidak ada hujan 1,2,3 hari ya sahabat tujuannya biar langsung cepat bersihnya ya sahabat rumputnya jadi sebelumnya saya mau melakukan pembukaan disini tuh dibersihkan gulmanya memang disini terus kita lakukan pengemburan sahabat ya bisa sahabat lihat ini pengemburan sekitar melingkar ya seperti ini oke bisa sahabat lihat nah tujuannya supaya apa nanti dari pengemburan tanah ini sahabat dan manfaat daripada pengemburannya selain daripada pemupukan dan pembersihan gulma yaitu bisa menghijaukan penjat klorofil daun pada daun cengkeh disini supaya memperlancar proses protosintesis dan yang kedua menguraikan yang tadinya pupuk yang mengedap di dalam jika masih ada pupuk yang belum diserap oleh akar yaitu bisa diserap kembali oleh akar tanaman cengkeh disini setelah melakukan pengemburan yang kedua memperbanyak mikroorganisme ya terutamanya populasinya ya sahabat ya mikroorganisme yang baik untuk tanaman itu dan yang ketiga itu sahabat bisa menggemburkan tanah dari tanah yang pada tandus bisa gembur kembali dan tanaman disini tidak kesesakan untuk bernapas seperti yang beberapa bulan kemarin ini saya jelaskan ya sahabat ya jadi seperti itu aja jadi mengemburkan mengemburkan sekaligus memupuk ke daun keempat biar ada rongga-rongga udara ya ke dalam akar tanaman caranya digemburkan seperti ini karena udara bebas dari oksigen atau CO2 sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman ketika tanaman memerlukan sirkulasi ya sahabatnya agar gas amoniak yang di dalam tanah gas metan seperti itu ya karbon dioksida dia bisa keluar dan sirkulasi udara dengan cara melakukan pengemburan melalui lewat rongga-rongga tanah yang kita gemburkan oke simak terus videonya sampai tidak selesai saya mau melanjutkan pemupukan sahabat ya pemupukan pada telaman cenggaya dengan pupuk apa pupuk apa itu bebas saya bati mau dalam pupuk menfek banyak buk ya ataupun mau organik dan disini pemupukan dengan pupuk organik udah biasa hayati udah biasa maupun labati dan sekarang saya mau melakukan pupukan dengan NPK urea dengan SP atau TSP ya SP36 dan TSP kenapa? yang penting saya itu tidak sering-seringin dengan urea ya sekali-sekali aja ketika tanaman ini membutuhkan agar tujuannya tanah disini tidak mudah terdegradasi lahan ketika keseringan kita mengaplikasikan dengan pupuk NPK majemuk ya itu harus seimbang antara pupuk dengan NPK majemuk dengan pupuk organik oke simak terus video sampai dengan selesai terima kasih mau langsung melakukan pupukan dengan pupuk oraya TSP dan SP36 baik jadi berapa gram yang harus kita tabur disini sahabat untuk ukuran gramnya sahabat mungkin tahu di atas 2 tahun untuk semua jenis tanaman dengan pupuk bukan NPK majemuk untuk menurut anjuran 2 atau sampai 30 gram ya untuk pengaplikasian sebagai dosisnya pada tanaman cengkeh atau tanaman yang lainnya seperti durian kelengkeng dan alfukat sahabat kenapa supaya tadinya kalau kita berlebihan itu tahu sendiri akan mengalami kerusakan seperti operosis dan gosong daun sehingga mengalami kekeringan dan kematian pada tanaman seperti itu maksudnya kita menghindari ya sahabatnya lebih baik kurang daripada lebih kalau kurang kita bisa tambahin kalau dia menagih ciri-cirinya tanamannya itu menguning kalau kekurangan nitrogen itu tahu sendiri di masa pertumbuhan kalau dia terus terubus dan daunnya mengkilap itu nutrisi berarti tercukupi ya sahabat dan dia terus terubus seperti ini tidak bosan-bosan berarti dia itu sangat produktif ya di dalam pertumbuhan masa vegetatif ya sahabat jadi diusahakan digemburkan dulu dan dibersihkan di sini sebelum saya banyak dibersihkan rumputnya saya biasa dibabat dengan masjid atau dengan manual jarang sekali mengelakukan herbicida kontak jenis berbahan aktif kimia karena apa yang kita hindarkan yang kita jaga itu peparannya sahabat peparannya atau uapnya bisa mengenai daun atau mengenai akar daripada tanaman kalau kita tidak hati-hati itu berbahaya selain berbahaya pada tanaman dan tidak ramah lingkungan itu bisa berbahaya juga peparannya sama makhluk hidup yang lainnya seperti kita contohnya ya jadi kita harus bijak apapun gitu bahannya dasarnya dari kimia maka dari mana yang penting kita bijak untuk mengaplikasikan kan ya sahabat tepat waktu tepat sasaran dan tepat ukuran kan seperti itu tidak apa-apa kita saling membutuhkan ya seperti simbiosis kutualisme ya sama disitu gitu ya jadi sama-sama makhluk yang berinteraksi dari organisme yang saling membutuhkan dan memerlukan mungkin hanya itu saja ya sahabat penjelasan dari saya maaf bukan mengurus siapapun ini hanya tukar pikiran sesuai dengan pengalaman saya ketika ingin tanaman cengkeh cepat subur dan terubuh cepat pertumbuhannya sehat pertumbuhannya tidak pernah bercak daun itu salah satunya alternatif adalah kita harus memberisikan gulma di sekitarannya lalu kemudian tidak ada genangan air ya di sekitarannya begitu sahabat lalu sering-seringlah melakukan pengemburan di masa pegetatif kecuali masa generatif itu pun kalau masa generatif kalau memupuk dasar kita harus dilakukan gemburkan dulu atau diangkat dulu bagaimana cangkul medianya atau seperti pakai garfu yang penting tidak mengenai akar dan disini pas ujung kanopi ya saya melakukan pedongkelannya atau penjangkulannya untuk melakukan pengemburan sesuatu tanaman cengkeh agar tidak mengenai akar jangan pas di dalam ujung daun ya di luar ujung daun sahabat ya usahakan 30 cm di luar ujung daun tidak apa-apa kalau sudah gembur tanah itu merayap dan manfaat daripada pengemburan itu sendiri itu banyak dari akar yang lain mau menyerang unsur hara atau nutrisi daripada tanaman cengkeh disini kita bisa terputus jalannya melalui media cangkul ataupun garfu ya jadi hanya sampai disitu saja mudah-mudahan bermanfaat setiap video saya yang saya update untuk perkongsiannya ya sahabat jadi saya belum melakukan pekerjaan lain dengan teman-teman saya mungkin saya mau akhiri dulu sampai disini sedikit informasi daripada saya mudah-mudahan jelas dan bermanfaat sahabat dan terima kasih banyak yang sudah like, komen, share dan subscribe-nya bagi yang belum menemukan channel saya atau baru yang menemukan silahkan ikuti dan insya Allah saya ikuti balik dan saya akan jawab setiap komentarnya akan respon paling tidak sahabat ya kalau saya sempat oke terima kasih sebelumnya atas pengertiannya dan dukungannya mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya para sahabat sekalian di awal pun para sahabat berada ya sahabat terima kasih dan dari kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh barokan